Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Dan kita masih ada di Lampung Tepatnya ada di Lampung apa ini ya? Masuknya ya? Lampung perbatasan lah, Lampung Selatan sama Bandar Lampung Perbatasan Lampung Selatan dan Bandar Lampung Di sebelah kanan kita ada bosnya JBB Juli Baramiko Berfam Syahat Masih belum bosan meninculi disini? Belum dong, gak bakal ada bosan Karena sudah hampir 2 hari kita ada disini bro Dan dalam video ini ada beberapa hal yang ingin kita bahas Dan ingin kita lihat secara langsung Bahwa Juli Baramiko Berfam ini ada ternak, ada penangkaran, murai dan kacat Selama ini kita tahu Atau beberapa teman-teman meyakini bahwa kacat dan murai ini kan gak bisa dijadikan di satu tempat katakanlah Akan bertarung terus Ya mungkin pengalaman orang berbeda-beda Tergantung bagaimana kita memperlakukan burung kita sih dari awalnya Dan kita ini ada di perumahan apa? Perumahan Purnama Residen Jadi ada 2 rumah disini bro Yang satu khusus nyimpen burung, murai Ada satu murai jagoan Karena memang murai ini tidak bisa disimpan Dalam satu tempat digabung dengan burung murai lainnya katakanlah Karena karakternya beda dia Beda Tapi nanti kita sekalian dalam satu video ini kita lihat pengangkarannya Kacar dan murai Dan kita lihat kacar disana Ada kacar jagoan bahkan Satu rumah dengan murai-murai yang Ya sudah dewasa Sudah jadi indukan Dan yang disini murainya seperti apa? Langsung aja Kita jalan-jalan dulu nih Sama bos JBB Mbak Juli Kita lihat muring disini Siap Nanti kita dari rumah ini langsung ke rumah beliau diseberang Mungkin jaraknya sekitar 4 sampai 5 rumah Kita lihat penangkarannya Siap Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Arena 24 24 gantangan Gasport Keren banget Keren banget sih Masa? Keren banget Iya loh keren kameranya yang keren Oh muter-muter kamu Ini bro Satu rumah Yang semalam kita tidur disitu Nah ini dia Yang nanti akan pulang ke Jakarta sana Nah sepeda motor Bang Juli ini agak murai apa di dalam? Jenisnya apa? Murai batu Jenis apa? Ya ekor panjang Tapi yang jelas Kayaknya murai Sumatera lah pasti Oh coba lihat Jagoan ini Jagoan Insya Allah Ais Dijual gak? Dijual gak? Ya untuk saat ini kita main dulu Oh yes 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 Jadi ini satu rumah bro Disimpen Itu tempat kita tidur Juli tidur semalam Ini satu rumah Hanya untuk murai ini Dan masternya adalah Lah bersama penari Mana dia murainya? Gak perlu banyak Ini murainya Oh ini dia Iya Loh kok dikasih kelambu gitu gimana ceritanya? Bang Juli Ya antisipasi aja Antisipasi kita tahu kan nanti ada hewan-hewan kecil Seperti keleper Atau kupu-kupu kecil yang masuk Sebenarnya sudah kita safety Sudah kita tutup Tapi kan kita gak tahu ya Takutnya nanti masuk dari jelas-jelas lubang Atau bagaimana Karena burung ini termasuk aktif Dia gak bisa ngelihat yang ini Langsung diterkem sama dia Di Ya kita gak tahu apa dimakan apa dimana Iya Ada salah satu jenis serangga yang bahaya ya? Iya Kalau Makan bisa mati ya? Bisa mati Jadi pakai kelambu bro Ini prestasinya gimana dia? Prestasinya Ya sudah lumayan lah Nasional juga Ini juga Ini kebetulan dia lagi dorong ekor ya Dorong ekor Habis murak atau mabung Ini lagi proses pemanjangan ekor Lagi proses pemasaran juga Masar kita cuma ya Robot dan Mekenari ya Ini prestasinya dimana aja? Prestasinya Mungkin pertama kali dia di Wali Kota Bandar Lampung Wali Kota Bandar Lampung Juara 3-3 kali Kemudian Main lagi di Jakarta Di Piala 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 BBN Kemudian di Bandung juga Oh lumayan juga ya Kemudian di Palembang Lumayan ya Di Lampung Di Lampung kemarin Di Piala Apa namanya Kencana Kap Kencana Kap Kencana Kap kemarin juga Kemudian di Anu juga kemarin Di Apa namanya Terakhir ini Di Piala Radiminton Kemudian di Tanggamus Pesisir segala macem Nama burung Nama burungnya The Master The The Master Gak salah nama The Master ya Hebat Ini menarik Tapi ada yang lebih menarik lagi Kita ke rumah Kita lihat Penangkarannya Sambil kita lihat Boleh ya Boleh Yang jelaskan begini Ini burung Sebenarnya Kita rawat Memang Bukan memang burung Awalnya dari juara Tapi memang kita rawat Memang burung yang Biasa-biasa Cuman mempunyai Apa namanya Karakter Karakter lah Karakter Untuk masuk ke Event-event Makanya kita coba ya Kalau dibanding Amang burung-burung lain Mungkin Masih banyak lawan-lawannya Yang lebih baik lagi Kita merasa Tapi kita cobalah Dari yang Memang tadinya Memang Memang burung yang bukan juara Kita coba untuk juara Tetap kita Tetap kita Apa namanya Spesialkan dia disini Karena Itulah jagoan kita Kemudian ada Nanti kita lihat Di sana juga Ayo Kita lihat Jadi Di sana itu Adanya kacer Yang di rumah satunya lagi Sama Kandang Ternaknya lah Ada berapa pasang di sana Gak banyak Cuman Empat pasang Empat pasang Gak banyak Kenapa Karena satu tempat Yang pasti Tempat kita Gak begitu luas Yang kedua Memang Yang memang Kita tangkar Itu yang ketika Kita punya jagoan Memang sudah Gak Gak ini lagi Gak apa namanya Yang kita mainkan lagi Tapi dalam arti kata Ketika tempat kita Gak terlalu luas Itu bukan menjadi Penghalang Untuk kita berkarya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Ayo kita lihat Oh ini payung Nah ini dia Rumah satunya lagi Jadi jaraknya Dengan rumah yang sana Paling kita ada 5 rumah Ini tempat JBB Juli Baramiko Berdepan Ini megang payung Karena agak sedikit Gerimis bro Boleh lihat ke belakang ya Boleh Ayo silahkan Bang Juli ya Oke Jadi ada Berapa kandang Sini Penangkarannya ada 4 Kacar Jawahan ada disini Ada Satu rumah Satu rumah Gak masalah Beradu suara Gak apa Gak ada masalah Memang sudah Dari sananya Memang dia udah terbiasa Kemudian ada kacar juga Kita ada 3 kacar Memang kacar mainnya juga Gabung disini juga Satu rumah Gak terganggu Insya Allah gak Ya itulah bro Masing-masing orang punya pengalaman Dan cara yang berbeda Mungkin cara ini Bisa disini Tapi tidak berlaku juga Mungkin dengan burung lainnya Tidak bagaimana kita mengenali lah Mengenali Dan karakter burungnya Karakter burung Kalau kita disini Memang udah Kita biasakan dia Oke Kita ke Loh ini? Ya Ini murai juga Junko Junko Mas Teran Mas Teran Ini Ini murainya Murai junior ini Murai junior baru Mabung Mabung troto lah Bahasa mereka Hasil karya sendiri Hasil karya sendiri Ringnya? Ringnya ring JBB Ring JBB Ring JBB Oke mantap Kita lihat ke belakang Boleh Ini kacar juga Ih Ini kacar juga Jadi Kacar memang Ya Ya cadangan-cadangan Dan bisa ya Tinggal satu rumah ya Hebat Karena Sebagian orang meyakini bahwa Akan tempur terus Itu mengganggu Ketika main di lapangan Iya Betul Iya Pak Ming nanti kita Setel-setel Ini murai juga Jadi rumahnya Bang Juli ini Ke belakang luas Sebenarnya Tidak jenggol Lah Bert Ini murainya Murai Murai Hasil karya Hasil karya kita juga Anak bangsa Anak bangsa juga Hasilnya JBB juga JBB Itu Di atas Di atas itu ada Murai Kacar satu Ya kacar memang Kacar main kita juga Mandiri Kacar lama Nah ini baru kita Mau fitkan lagi Baru selesai Ganti bulu Karena udah lama sekali Gak main Ini kita mau coba Kita mau mainkan lagi Ya siapa tau kan Karena Sempet kita tangkarkan kemarin Ya memang Gak mau memberi kita Hasil gitu Artinya Kita coba kasih Babonan ini Babonan ini Tapi babonnya betelur Tetap betelur Tapi memang belum ada Anaknya Belum ada anaknya Maka kita cabut dulu lagi Kita inikan lagi dulu Kita mainkan Tapi kacar ini Sudah berhasil Kacar ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah ada Jadi ada Tiga pasang Murai Satu pasang kacar Iya Kacarnya juga Netos Ada anakannya Ada Murai juga Gak terganggu Gak terganggu Eh Lihat dong Lihat dong Penasaran Ke belakang aja ya Kita ya Kita lihat ini dulu Kadang penangkalan dulu Sambil nanti kita kata Kita lihat kacar satunya lagi Ini kacar juga Wih Ini kacar juga nih satu nih Kacar ini Ini kacar kita main juga nih Kacar Ya memang belum Masuk ke nasional Tapi kalau Apa ini pun biasa Misalnya ya Ini kacar Ini kacar Terotolan Terotolan Hasil kita juga Lagi kita master juga Iya Murai Itu kita master pakai Serindit juga Serindit ya Serindit Mana penangkaran Yang sudah di pojok Ini adalah Terotolan Ini trotolan Ini ada Burilwin Ini Itu Kosong Kosong Untuk persiapan Kalau ada Anakan-anakan Ini murainya Bentar Bentar Ini Jarak Berapa jalannya Ya Paling 50 Terus kandangnya Berapa kali berapa Ini kandangnya Sekitar Satu setengah Kurang lebih Satu setengah Satu setengah Kali Satu meter Bisa Tinggi Tinggi Dua meter Cukuplah tingginya Cukuplah Sudah Jadi Lebarnya Satu meter Panjangnya Satu meter setengah Tingginya Dua meter Bisa produksi Kacar bisa Murai bisa Murai bisa Ini murai Murai Ini murai Murai Ini murai Murai Kacar Ini kacar Bisa diindip Kacarnya Aduh di atas Itu ada Sepertinya Lagi Ngangkat sarang Kayak ini Lagi ngangkat sarang Terus anakannya Mana anakannya Anakannya Sekarang ini Memang belum Yang sama kita Memang sudah Sold out Asyik Sudah Sold out Jadi begini Memang Ya itulah Kita Ya kebetulan Kawan ada yang minta Atau bagaimana Ya udah Lepain Kawan kita juga Berbagi kan Untuk Kawan-kawan Yang ada di paruh Ya khususnya Paruh-paruh Kawan-kawan tim Oh iya Paruh aja Anggotanya banyak Banyak Memang kita Utamakan Untuk kawan-kawan paruh Untuk kacar Ini Tetap dia makan pur Ini pur Purnya pakai apa Pur merah Pur ini Kita pakai pur merah Itu yang Gorkowin Gorkowin Memang kebiasaan Tetap dikasih pur Tetap dikasih pur Terus pemberian ekstra pudingnya Jangkrik Selama itu bagaimana Kalau pagi Pagi kita kasih Kroto Tetap Kemudian Jangkrik Jangkrik ini Biasanya sore Kita kasih Itu pun Enggak Enggak begitu banyak Ulet juga Kadang-kadang Kalau dia lagi Proses Perkawinan Artinya Selesai Dia bertelur Sebelum dia bertelur Segala macam Itu kita kasih Ulet Hongkong Kadang-kadang Ulet kandang juga Tapi pada saat dia ngeloloh Itu kita stop Kita ganti Jangkrik Jangkriknya bisa Pagi sore Kita kasih Untuk meloloh Anaknya Kroto juga Yang besar-besar Kalau dia lagi ngeloloh Kalau yang Kalau prosesi Dia lagi Enggak ngeloloh Kita kasih Yang biasa Yang kecil-kecil Waktu dia ngeloloh Purnya tetap dikasih Pur asli bawaan dia Awal Tapi memang Untuk meloloh Kadang-kadang Dia enggak pakai Pur Untuk meloloh Anakan itu Ya Seperti tahu ya Jadi yang segar itu Yang dilolohin ke anaknya Jadi Bukan pakan buatan Bukan Dia tetap Pakan alaminya Seperti Kroto Jangkrik Itu untuk Lolohan Anakan-anakannya Jadi Kalau untuk pur ini Mungkin cadangan Untuk induknya saja Artinya ketika Pakan lolohnya Habis Induknya belum makan Ya Induknya makan pur Begitulah Terus Indukannya Jantannya Juara juga Juara juga Juara juga Juara Yang memang Burung-burung yang kita mainkan Itu ya Kemarin yang kita ini kan Kemudian Kita masukkan Itu Kadang-kadang Kalau dia ini juga Kalau indukannya Lagi enggak Seperti babonnya Petinaannya Dia lagi Mabung Atau bagaimana Ganti bulu Ya kadang Pejantannya kita ini kan juga Mainkan juga Kita latih-latih juga Tapi Enggak Enggak boleh kita ganggu Biarkan Terus gini Kalau dimurai Biasanya Menghilangkan birahi Kan masukkan Dan ternas Cabut ekor Segala macem Terus bisa Dikuarkan Dan dimainkan Kalau kacer gimana Kalau udah Dia Masukkan Dan breeding Dia punya anak Bisa enggak Dicabut Dimainkan kembali Bisa 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 enggak ada masalah Enggak ada masalah Memang Kita proses paling Apa namanya Dipitin lah Fit Dipitkan lagi Kondisinya Artinya Sendirikan dulu Sendirikan dulu Sendirikan dalam artinya Kita bisa dari betinanya Enggak dijauhkan Kita mandi Jemur Beberapa hari Kemudian Kita coba lagi Insya Allah Kita lakukan itu Memang Sudah terbukti Bukan kita mau Memang sudah terbukti Bisa ya Bisa Ini jual anakan kacer belah Anakan kacer Ya Ya lumayan lah Lumayan harganya Memang enggak Memang enggak Apa namanya Storknya gak banyak juga Orientasi kita memang Untuk pakai sendiri Khususnya untuk Kawan-kawan yang ada Tim paru lah Begitu juga Murai-murainya juga Nah kalau murai ini Dari tiga pasang ini Produksi semua Jagoan semua Terus cara Perlakuannya dengan kacer Berbeda enggak Sebenarnya Enggak jauh berbeda Sama aja Enggak jauh berbeda Sama aja Cuman Apa ya Ya enggak jauh berbeda lah Begitu juga prosesnya Proses Dari penjodohan Kemudian proses Apa namanya Pemberian pakan Dan sebagainya Begitu Cuman memang begini Ternyata memang Ya untuk membuat Kandang penangkaran Juga masing-masing orang Kan mempunyai cara Yang berbeda Iya Ini jadi Kalau yang dilakukan Bang Juli ini Seperti Kandang penangkaran Jaman dulu Yang betul-betul Tertutup semua Iya Iya kan Jadi ini hanya Dikasih lihat Kontrol Tapi Kontrol pakan Kontrol pakan aja Jadi kita Enggak bisa melihat Tapi ada juga Orang Yang tidak Pakai batakan Pakai ram begini aja Ada juga Yang berhasil Ini alasannya Kenapa Bang Juli Membuat seperti ini Soalnya kan ini juga Belum begitu lama Kandangnya masuknya Belum Ya Karena kan begini Sebenarnya Pada dasarnya Kalau kita pakai Batak Segala macam Itu kan Batak ini Cenderung menyerap Suhu ya Menyerap suhu panas Iya juga sih Menyerap suhu panas Agar supaya Kelembaban untuk Lingkungan dia ini Terjaga Yang kedua Artinya Kalau dia kita pakai Ram Atau bagaimana Ya Mungkin dia akan terganggu Karena melihat Hilir mudiknya Kita lewat Di sini Kemudian kalau dia pakai Batak ini kan Walaupun kita gedur-gedur Begini kan Gak begitu Bersuara betul Gitu kan Gitu Jadi memang Kita buat Agak permanen Gini lah Yang pasti Semoga di konten ini Bransis bisa Menilai sendirilah Karena memang Ternyata ya Masing-masing orang Punya cara Apa yang dilakukan oleh Bang Juli Ternyata berhasil Masa Kenapa Yang di ujung itu Kalau memang kita Melihat Yang lagi Lolos Sepertinya ada Ada suara anak Kan kayaknya Tapi gak tahu Ada berapa anakannya Sepertinya Nah itu tuh Ada anaknya di atas Sepertinya lagi Melolos dia Udah keluar sarang Ada di atas tuh Tuh Itu anaknya itu Itu anaknya ya Ya itu anaknya Sebelahnya indukannya ya Ya indukannya Yang di atas itu Yang di atas itu Yang dekat anaknya Yang betina ya Betina Bawa ya Itu jantannya Ini ada Oh ini Gak tahu ada berapa itu Anakannya Gak tahu itu Soalnya yang bisa masuk Cuma kamera Kayaknya yang baru keluar Cuma satu itu Cuma gak tahu Ada berapa anakannya Belum ketahuan Ini nanti dikeluarkan Dari sangkar ini Setelah Setelah dia udah makan Sendiri Berapa hari Dari Kurang lebih Tiga minggu Atau satu bulan lah Baru Kita ambil Kita ambil Kita panen Gitu Oh ini baru satu yang keluar Gak tahu lagi Belum nanti Belum kelihatan Belum nampak Dia gak tahu Anaknya ada berapa Satu apa dua Atau tiga Atau empat Gak tahu Kita kan Karena kan Kita gak Nanti ketahunya Ketika dia udah keluar Semua nanti Itu Biasanya Misalnya Anaknya Satu Jantan Itu Yakinnya lebih bagus Apa gimana sih Enggak juga Itu sebenarnya mitos ya Anak tunggal itu Yang lebih bagus Segala macem Tergantung inilah Kalau Pertama yang jelas Tergantung indukannya Kalau indukan bagus Insya Allah Artinya memang Membawa terah Ya kan Kemudian dari proses Pemasaran kita Proses pemberian pakan Segala macem Makanya Ternyata-rata Anakan-anakan Yang kita keluarkan itu Memang sudah Melalui proses Pemasteran dulu Kita disini Jadi Anakan Walaupun dia terah Bagus Kalau kita langsung Keluarkan ketika Dengan orang Nanti kadang-kadang Kan ada kekecewaan Kok Bang Julie Hasilnya begini Begini ya Makanya kita Proses pemasteran dulu Ketika sudah kita Master Dan sudah mulai Dia Ada suara-suara Segala macem Baru nanti Kalau kawan Kadang-kadang kan Kawan-kawan yang ada Di paruh Itu yang minta kan Sudah gak apa-apa Dijual berapa Biasanya Ya kalau harga standar lah Lumayan lah Kira-kira Enggak mahal-mahal Yang pasti terjangkau lah Misalnya Sudah lepas Troto Sudah dorong ekor Bisa makan sendiri Berapa Lepas troto Sudah dorong ekor Sekitaran Kalau untuk kawan-kawan Yang ada di paruh Paling sekitar 5 juta 5 juta 5 juta 4 juta Kadang-kadang begitu Kita gak jual mahal-mahal Untuk Ya karena Makan begini Orientasi kan Mereka kan Untuk dilombakan Ketika mereka beli Kemudian mereka rawat Mereka besarkan Kemudian Untuk main Memang membawa Nama paruh juga Iya Dan juga Yang pasti Anakan disini kan Membawa nama besar Indukannya ya Karena indukannya sudah berprestasi Terus tidak Terpengaruh Di sosmed Ada yang jual Murai 1 juta Enggak terpengaruh Dengan hal itu Ya terbukti Sekarang ini Kita memang Selalu Ya alhamdulillah Untuk saat ini Selalu Abis lah Memang gak Terpengaruh ya Kalau untuk saat ini Kan memang banyak penangkar Juga dengan harga-harga Yang berpariatif Ya kan Kalau kita Di sosmed Di sosmed itu Ya di sosmed Di sosmed itu Kadang-kadang Di bawah standar lah Kalau kita lihat kan Kadang-kadang Untuk biaya pakan pun Enggak cukup Enggak menutupi Gitu kan Cuman kadang-kadang Itu lah Aku Kasian juga Gitu Kenapa ya Aku bisa begitu Kata aku Sementara kita Ya alhamdulillah Dengan Nilai jual yang seimbang Segala macem Ya anakan juga Semuanya Habis Terjual Yang pasti JBB ini Julibara Mikroberfam Bisa menjaga kualitas Itu duluan bro Kalau cari murah Banyak Cari yang mahal Banyak Cari yang bagus Banyak Yang lebih bagus Lagi Banyak Tapi bolehlah JBB ini Ketika memang Berensi Mencari anak Boleh lah Silaturhami Simpen nomor Whatsappnya Insyaallah Nanti Bang Guli Menanggapi Siap